Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi sama aku Hanifa Apa kabar temen-temen? Semoga kalian so sehat so back-back aja Seperti biasanya Untuk kalian yang baru pertama kali nonton selamat datang Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys Sebelumnya mohon maaf nih temen-temen Kalo misalkan kalian rada keganggu Karena di luar rumahku tuh lagi hujan Dari tadi nungguin belum berhenti Dan sebenernya sih hujannya gak gede-gede banget Cuma kayak lagi banyak petir gitu Dan ya mohon maaf lah Kalo misalkan suaranya mengganggu ya Hari ini aku mau bahas satu kisah yang luar biasa Mengharukan dan membanggakan banget Jadi ada seorang anak berumur 7 tahun 7 tahun masih kecil banget ya Seumuran sih sama anakku Jadi dia ini berjuang Untuk menyelamatkan nyawa ayahnya Dia sama ayahnya tuh mengalami sebuah kecelakaan Nah biasanya kan orang tua nih Yang cari bantuan, orang tua yang melindungi segala macem Tapi dalam kisah ini kebalikannya Justru si anak yang akhirnya berjuang Luar biasa banget nih Perjuangan dan keberaniannya Sampai akhirnya bisa menyelamatkan ayahnya Mungkin bisa dibilang ini adalah kasus Dimana ya orang tua berhasil lah Mendidik anaknya jadi anak yang baik Jadi anak yang luar biasa Kira-kira gimana cerita lengkapnya? Gimana kejadiannya? Langsung aja yuk kita bahas Kisah kali ini dialami oleh seorang anak berumur 7 tahun Yang bernama Tyler Moon Dia anak dari David dan Gail Moon Mereka tinggal di Milton, Australia Tyler dan ayahnya David itu sering banget Ngabisin waktu weekend bareng-bareng Biasalah ya temen-temen Kalau anak cowok pasti seringnya Ngabisin waktu sama ayah Karena hobi mereka kan mirip sama Untuk Tyler dan ayahnya Mereka berdua nih sama-sama suka main ATV Pasti kalian tau dong ATV itu apa yang Sepeda motor berroda 4 itu loh temen-temen Nah biasanya weekend mereka main ATV bareng Di sekitaran rumah Dan semuanya berjalan baik-baik aja nih sebelumnya Sampai mereka mengalami satu insiden di tahun 2014 Seperti biasa weekend itu Tyler dan ayahnya main ATV Di area yang gak begitu jauh dari rumah mereka Tyler diboncengin sama ayahnya Mereka pastinya happy dan nikmatin banget perjalanannya Tapi tiba-tiba David menyenggol batang kayu besar Sampai ATV mereka itu terpental Terus posisinya terbalik Dan mereka berdua juga terpental ke semak-semak yang ada di pinggir jalan Saat itu ATV-nya dalam keadaan terbalik Dan menindih meniban Tyler dan David David merasa bagian perut dan ulu hatinya tuh sakit banget Ya namanya ketibaan ATV seberat itu ya temen-temen Untung David masih kuat Dia berusaha ngeluarin badannya dari tindihan ATV itu Dan akhirnya berhasil Terus dia sekuat tenaga Coba angkat ATV-nya supaya Tyler anaknya juga bisa keluar dari tindihan ATV-nya Dan akhirnya berhasil David langsung menggandeng tangan anaknya Mereka berdua berjalan untuk berusaha pulang Atau sekedar cari bantuan gitu ya temen-temen Tapi sayangnya setelah beberapa meter mereka jalan David jatuh Kondisinya tuh bener-bener melemah Dia lemes banget Dan dia bilang udah gak bisa melanjutkan perjalanan lagi Saat David jatuh pastinya Tyler sedih banget ya Dia bilang ayah kamu kenapa kamu gak apa-apa kan Dan dengan berat hati David bilang sama anaknya Tyler ayah gak apa-apa Tapi ayah udah gak bisa melanjutkan perjalanan Jadi ayah tunggu disini Kamu tolong jalan dan cari bantuan ya Padahal saat itu Tyler juga mengalami cedera yang cukup parah temen-temen Tapi mungkin David karena dia ngerasa dirinya udah gak sanggup meneruskan perjalanan Jadi dia gak mau sampai dia dan anaknya harus disitu aja Tanpa dapet bantuan apapun gitu kan Dia ambil resiko untuk nyuruh anaknya cari bantuan deh Seenggaknya kalau nanti anaknya selamat Dia mau kayak gimana Yang penting kan anaknya selamat gitu ya Dan untungnya Tyler ini berani banget temen-temen Walaupun dia mengalami cedera yang parah Dia ngerasain sakit Pasti ada rasa takut juga ya jalan sendirian gitu Tanpa ayahnya Tapi Tyler bilang oke ayah Aku akan jalan dan aku bakalan cari bantuan Selama di perjalanan Tyler gak ketemu sama siapapun Jadi dia gak bisa minta bantuan Akhirnya dia memutuskan untuk udah deh pulang aja deh ke rumah Dia cari arah jalan pulang Dan akhirnya dia sampai di rumahnya Dia langsung nangis-nangis teriak-teriak ketuk pintu rumahnya Pada saat itu ibunya lagi teleponan di dalam rumah Jadi sempet gak denger suaranya Tyler Tapi setelah ditegesin gitu ya sama dia Loh itu kok suara Tyler nangis minta tolong Teriak kenapa ya Langsung cepet-cepet lah ibunya keluar Dan melihat Tyler di depan pintu saat itu udah jatuh temen-temen Terus Tyler bilang ibu-ibu kami mengalami kecelakaan Tolong ayah-tolong ayah gitu Dan setelah ngomong kayak gitu ke ibunya Tyler langsung pingsan Karena saat itu memang Tyler mengalami cedera yang lumayan parah di bagian dadanya Dan itu sakit banget untuk dibawa jalan sebenernya Apalagi dari jarak mereka kecelakaan sampai ke rumahnya itu sekitar 2-3 km Bukan jarak yang deket ya Bahkan untuk ditempu orang normal Apalagi yang lagi cedera kayak gitu Tapi Tyler ini luar biasa banget dia udah gak peduli sama sakit yang dia rasain Yang ada dalam pikiran ya dia harus cepet-cepet pulang Nemuin ibunya minta bantuan untuk ayahnya Ibunya langsung telpon ambulans Para medis datang untuk menolong Tyler dan juga David Untungnya David itu gak susah untuk ditemuin Karena kondisi Tyler yang lumayan serius Jadi dia diterbangkan ke rumah sakit khusus anak-anak Sementara menurut para medis ayahnya David itu kondisinya stabil Jadi bisa dibilang pada saat kecelakaan itu yang lebih parah cederanya adalah Tyler Tyler mengalami cedera di bagian lengan Bahu kirinya patah Sementara David dia harus menjalani operasi pengangkatan limpa hati Karena sudah cedera parah akibat tertindih at TV tadi teman-teman Setelah Tyler sadar pada saat di rumah sakit itu kan sudah langsung ada ibunya ya Terus Tyler bilang sama ibunya Ayah gimana bu, ayah gimana keadaannya, apa dia selamat, apa dia selamat Dan ibunya bilang tenang Tyler, ayah kamu selamat berkat kamu Dan kamu bakalan berkumpul lagi sama dia Sesayang itu banget ya Tyler sama ayahnya Bahkan saat tubuhnya sakit dia gak peduli Pas ditanya kenapa sih Tyler kamu kok bisa sampai ke rumah kamu usahain Padahal kan kamu ngerasain sakit banget tuh Dan Tyler bilang ya pokoknya aku bertekad untuk cari bantuan Cari bantuan supaya ayah bisa selamat Salah satu petugas para medis yang menangani Tyler Dia tuh sampai kagum juga nih sama Tyler Karena saat itu kan tulang rusuk Tyler menusuk ke paru-parunya Dan menurut petugas para medis itu rasanya sakit banget guys Tyler dirawat di rumah sakit selama 10 hari Setelah itu dia pulih pas keluar dari rumah sakit Dia memang masih harus memakai alat penyangga gitu untuk tangannya Dan dia keluar itu barengan sama ayahnya juga Ayahnya David itu juga belum bisa berdiri berjalan seperti biasa Jadi masih harus di kursi roda Mereka ditemani sama ibunya Tyler juga Nah mereka bertiga ini setelah keluar dari rumah sakit Kan beritanya ini udah menyebar banget tuh ke media Orang-orang tuh udah pada kagum banget nih sama kisahnya Tyler Udah terkenal banget tuh dia di berita, di media, segala macem Makanya pas keluar dari rumah sakit Media udah pada nunggu gitu ya untuk meliput Tyler Mereka di interview, ditanya-tanya Dan pada saat interview itu walaupun Tyler belum pulih total Mukanya tuh keliatan ceria, bahagia, mungkin dia lega gitu ya Dan malah seneng lah Ibunya memberi pernyataan kepada Perse Dia bilang, Tyler akan selalu menjadi pahlawan di hati aku Tapi sekarang dia menjadi pahlawan juga di mata banyak orang Dan aku sangat bangga Hari pertama Tyler masuk sekolah Setelah kejadian itu juga dia disambut meriah banget sama guru-guru dan temannya Mereka semua kasih applaus buat Tyler atas perjuangan yang sudah dia lakuin Dua tahun kemudian Tyler mendapatkan penghargaan dari pemerintah Australia Karena tindakan hero-nya ini teman-teman Kalau Tyler pas ditanya, dia bilang gak kapok Dia mau main ETV lagi Dia bilang dia mau coba lagi Tapi ayahnya justru sebaliknya Ayahnya tuh udah berniat mau jual ETV tersebut Cuma kata ibunya Tyler sih bilang Enggak lah mereka pasti bakalan naik ETV itu lagi Karena sebenernya apa yang terjadi sama mereka ini aneh banget gitu Karena kan biasanya mereka lewat jalur itu Pakai ETV yang sama Semuanya sama Ya mungkin saat itu mereka lagi apes aja gitu loh teman-teman Dan ini gak bakalan membuat mereka kapok Cuma memang pada saat mereka mengalami kecelakaan itu Kebetulan mereka tuh lagi gak pakai peralatan yang lengkap Biasanya kan mereka tuh pakai helm gitu ya Pakai pengaman buat di siku, di lutut kaki Cuma mereka lagi gak pakai saat itu Dan kebetulan banget lagi gak pakai Eh malah kecelakaan Biasanya pakai peralatan lengkap Enggak kenapa-napa Mungkin ini bisa jadi peringatan buat kita juga ya guys ya Kalau misalkan ya kendaraan ya pakailah perlengkapan yang aman Konek motor pakai helm gitu ya Konek mobil Jangan lupa dipakai seatbeltnya segala macem Ya memang sih takdir itu gak ada yang tahu kayak gimana Tapi setengahnya kan kita harus berusaha lah Kita harus hati-hati, harus waspada Untuk keselamatan diri kita juga kan Merinding ya guys denger kisah kayak gini Kok bisa anak 7 tahun itu menyelamatkan ayahnya Jadi pahlawan buat orang tuanya Ternyata pahlawan itu juga gak harus besar dan berotot loh Buktinya anak 7 tahun pun bisa jadi pahlawan Kita semua juga bisa jadi pahlawan Kalau kita melakukan hal yang benar gitu lah ya Nah itu dia kisah kita kali ini Makasih banyak udah nonton videonya sampai akhir Teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini juga sebanyak-banyaknya Dan boleh dong kalian share juga pengalaman kalian Pernah gak sih mengalami hal yang kayak mungkin kalian diselamatin Menurut kalian tuh kayak suatu keajaiban gitu ya Itu kan menurut aku kisah-kisah kayak gini tuh bener-bener luar biasa banget sih gitu Pokoknya jangan lupa komen deh apa pendapat kalian Makasih udah nonton videonya sampai akhir Jangan lupa follow IG aku juga ya Hanifastory92 Kalian bisa request juga dengan cara kirim DM ke Instagram aku itu Makasih guys Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Selamat datang Selamat datang Terima kasih.